kitanya harus yakin, harus benar-benar optimis bahwa niche atau tema yang kita pilih untuk blog atau website ataupun konten-konten kita ini akan berhasil dan akan menghasilkan dalam bentuk apapun Assalamualaikum Wr. Wb di video kedua tutorial SEO seperti yang saya sampaikan di video pertama bahwa saya akan coba share beberapa hal yang berhubungan dengan SEO berdasarkan pengalaman saya mengelola beberapa website nah di video ini kita akan coba membahas tentang niche atau tema atau kehasan dari blog atau juga website kita nah, niche ini penting niche ini penting karena akan menjadi fokus nanti disambungin dengan keyword dan strategi kita bagaimana melakukan SEO termasuk bagaimana mengelola konten di dalamnya mengelola strategi, mengelola pikiran terhadap blog-blog kita tidak ada yang salah ketika kita memilih niche yang luas berita nasional misalkan ya itu kan niche-nya banyak banget jadi berbagai hal akan dibahas disitu olahraga, pariwisata, segala macam tetapi ketika kita bicara SEO maka harus menurut saya harus ada kehasan supaya memang kita benar-benar paling kuat saya lebih berpikir menjadi raja di segmentasi tertentu daripada kita menjadi prajurit di internet yang begitu luas jadi saya lebih berpikir misalkan contohnya adalah My Pangandaran saya tidak ambil Tasik tidak ambil Banjar, tidak ambil Bandung cukup di Pangandaran tetapi mencari apapun di Google kemudian di Youtube kemudian di social media itu akan ketemu My Pangandaran lagi My Pangandaran lagi itulah yang saya sebut sebagai menjadi raja di segmentasi tertentu ada website-website yang tidak besar tapi secara profit dia bagus karena dia menguasai di segmentasi tertentu berdasarkan list tertentu dan ini harus kembali lagi kepada Anda teman-teman semua apakah kita akan mencari revenue dari banyaknya traffic yang datang misalkan untuk AdSense berarti kan kita harus berpikir bahwa bagaimanapun traffic harus tinggi atau memang kita akan membesarkan sebuah bisnis yang khas misalkan Pangandaran itu adalah fokus di hotel, pariwisata kemudian juga informasi Pangandaran atau web nikah fokus di undangan nikah maka SEO-nya akan lebih mudah untuk dijalankan teman-teman misalkan jual alat kesehatan maka akan lebih mudah daripada jualan banyak barang dengan segmentasi yang sangat luas nah lalu bagaimana untuk memilih niche yang tepat ya teman-teman saya lebih percaya bahwa memilih topik yang disukai passion dan kita benar-benar senang berbicara tentang itu itu adalah pilihan utama kenapa saya memilih Pangandaran karena memang orang Pangandaran lahir di Pangandaran, besar di Pangandaran kemudian kecitaan saya terhadap Pangandaran tinggi dan informasi itu akan saya terus gali tentang Pangandaran walaupun Pangandaran lebih luas bukan hanya sekedar pantai jadi lebih luas ke kabupaten banyak hal yang berhubungan dengan Pangandaran tetapi fokusnya tetap satu Pangandaran teman-teman boleh di cek di Google ketika search Pangandaran selalu di urutan pertama, kedua, atau paling bawah itu di lima nanti naik lagi ke atas jadi fokusnya di situ nah teman-teman bisa angkat daerah teman-teman semua misalkan ada yang di Gunung Kidul, Gunung Kidul ada yang di Bandung, di Bandung walaupun memang nantinya head to head atau kompetisinya beda-beda mungkin ketika bicara Morotai jauh ya atau bicara kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia Timur itu akan lebih mudah kompetisinya daripada kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Jawa atau juga di bagian Barat nah dari situ kita akan bisa gali apa potensi yang bisa diambil tetapi biasanya tempat lahir itu salah satu passionnya ketika kita bicara kampung halaman itu kita akan tahu lebih banyak nah selain itu teman-teman juga bisa melihat potensi lain yang kita sukanya apa kalau kita suka masak maka berbicara di blog dan di website yang berhubungan dengan masak seni juga sama technical juga sama ketika kita senang ngoprek barang-barang lucu kemudian menjadi sesuatu yang baru bisa membuat fokus di do it yourself atau DIY nah teman-teman fokus di sana sesuai dengan keinginan dan kesenangan teman-teman nah itu yang terpenting ini sangat penting sekali karena dari situ kita akan bisa berstrategi kita akan bisa melebarkan informasi kemudian kita juga bisa lebih istiqomah dan saya meyakini ketika itu ada di passion kita kita akan bisa lebih istiqomah kemudian yang kedua adalah memilih niche yang memang disukai banyak orang ya contoh misalkan horror ya horror itu disukai banyak orang kemudian yang berhubungan dengan cinta berhubungan dengan lucu lucu apa namanya humor dengan humor itu akan disukai banyak orang kemudian yang berhubungan dengan berita viral maka kita harus mulai memikirkan ketika kita memang mengambil pilihan bahwa mengambil niche yang disukai banyak orang maka kita harus mau tidak mau harus terus update teknologi harus update berita harus update informasi karena memang lebih dinamis akan lebih cepat perputaran informasinya nah dan kompetisinya biasanya agak berat ya jadi kompetisi di SEO nya berat kemudian kompetisi di sisi marketing nya juga berat kan memang semua orang akan mengarah ke sana memilih yang disukai banyak orang tentu ketika kita sudah berhasil traffic itu akan datang dengan sendirinya dan bagus ya tetapi lagi-lagi kompetisi di sini berat daripada memikirkan niche yang kita memang benar-benar sukai atau yang berhubungan dengan kampung halaman kita ya jadi yang kedua ini memilih topik populer yang disukai banyak orang ya kita bisa lihat dari google trend kemudian kita bisa lihat dari situs-situs yang meranking keyword-keyword tertentu ya teman-teman jadi bisa dari sana kemudian yang terakhir adalah yang menghasilkan banyak review revenue ya jadi lihat potensinya seperti apa sih misal kita bicara finance tapi bukan orang finance maka tapi kita melihat peluang di sana berarti kita harus lebih banyak mencari informasi tentang finance kalau kita melihat contohnya adalah melihat informasi tentang penerbangan hotel tips dan trik kita bukan passionnya tapi kita melihat ada peluang di sana kita bisa ambil itu dari saya teman-teman tiga ya jadi cara memilih niche-nya satu yang sesuai dengan passion dan kesukaan kita yang kedua adalah yang memang disukai banyak orang yang ketiga melihat potensinya besar dan yang paling penting adalah dari kesemuanya itu menjaga konsistensi niche dari blog atau juga website kita jangan sampai dari awal bicara tentang masakan kemudian ke sini berubah menjadi teknologi dan itu tidak bagus semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya